Ya, hari ini kita mau bahas pembahasan kita untuk financial planning untuk hari ini. Ya, kita akan membahas seputar asuransi dan investasi. Baik, berarti hari ini kita bahas topik tentang asuransi ya. Asuransi, di situ ada macam-macam asuransi ya. Ada unit link, ada asuransi yang unit link. Berarti kita kenal dengan asuransi yang modern sekarang lah ya. Terus ada asuransi tradisional yang namanya tradisional. Berarti mungkin tidak ada investasi yang di sana ya. Tradisional tidak ada investasi. Ya, oke. Mungkin lebih lengkapnya kita langsung ke pembahasan dulu ya Bu. Ya. Oke, silakan Bu. Buat teman-teman yang pertama baru join di sini, ini perkenalan singkat ya dengan profil saya. Jadi saya ini seorang CFP dan juga seorang KFA. Jadi certified financial planner juga qualified financial educator ya. Oke, malam ini topik kita adalah ML asik dengan SML ya. Oke, apa sih itu ML, apa itu SML? Nanti kita akan jelasin. Nanti jangan menerawang kemana-mana ya ML-nya gitu ya. Jadi ML itu adalah kita menciptakan likuiditas ya. Jadi tujuan dari kita berasuransi, kita mau menciptakan likuiditas. Dan SML itu apa? Nah, nanti itu adalah sesuatu yang surplus mudah dibagi dan dia likuid ya. Jadi itu, jangan sampai menerawang kemana-mana gitu ya. Nah, teman-teman. Ini teman-teman mungkin sudah pernah lihat ya, ataupun sudah pernah baca bukunya yang terkenal ya dari Robert Kiyosaki yang mengenai 4 kuadran itu ya. Cash for Kuadran. Jadi di sini saya nggak akan bahas sih mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek nggak ada. Ini hanyalah cara kita ya, cara kita untuk mendapatkan uang ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bekerja, ada yang berusaha, ada yang berbisnis, ada yang berinvestasi jadi investor gitu ya. Apapun itu yang mereka lakukan, apapun itu yang kita lakukan, posisi kita sekarang, kita itu semua hanyalah ada satu yang kita inginkan yaitu kita bisa menghasilkan uang ya teman-teman ya. Nah, kita bisa menghasilkan uang, tujuannya sih bukan hanya menghasilkan uang aja ya teman-teman ya. Sebenarnya yang penting dibalik kita menghasilkan uang itu apa ya. Nah, untuk apa dan untuk siapa kita menghasilkan uang itu, itu yang penting ya teman-teman. Jadi, jangan sampai kita itu menghasilkan uang itu nggak ada tujuannya. Justru itu membuat hidup kita itu jadi hampa. Jadi, kita harus tahu tujuan hidup kita ya. Jadi, banyak, bisa, bisa banyak sih ya. Ada orang yang misalnya tujuan dari dia menghasilkan uang, dia pengen ngumpulin untuk rencana dana pendidikan anaknya. Nah, misalnya begitu. Kemudian untuk rencana dana hari tua dia, ada juga yang untuk rencana menikah lagi gitu loh. Kepengen nggak kok rencana menikah lagi gitu ya? Maksudnya gini, menikah misalnya ulang tahun perak, ulang tahun emas, itu kan menikah lagi gitu loh. Ya, jadi jangan khawatir. Saya tidak mengajarkan untuk berselingkuh gitu ya. Nah, gitu. Kemudian mungkin ada rencana untuk transfer properti, saking banyaknya propertinya. Nah, kita perlu rencanakan untuk menyiapkan dana untuk men-transfer properti itu ya. Oke. Nah, ini yang kemarin kita sudah bahas juga sekilas. Jadi, malam ini kan kita akan bahas lebih spesifiknya di bagian apa? Bagian nomor dua, financial security. Yang mana kita, yang pertama kan kita sudah tahu ya, kita harus amankan cash flow kita surplus. Terus, pengelolaan hutang kita itu bagaimana? Dua minggu lalu kita sudah belajar ya. Kemudian, rasio hutang yang ideal itu bagaimana? Nah, kita sudah tahu nih. Terus, kita mulai mau menyiapkan dana darurat. Nah, itu yang kemarin masih galau-galau kan. Nanti uangnya nganggur nih, gimana gitu ya? Pengen diinvestasikan, pengen dibeliin saham. Nah, tetap harus diingat, siapkan tiga bulan pengeluaran kita, nggak boleh diapapain. Masukin ke minimal-minimalnya reksadana pasar uang. Tapi, sebagian lagi kita letakkan di tabungan. Ya, sebagian lagi kita pegang cash. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Nah, setelah kita bisa siapkan yang bagian pertama itu. Nah, di bagian kedua kan kita pengen ya, kita mencapai financial security. Nah, financial security itu pengertiannya apa? Nah, kita memiliki proteksi atas resiko kehidupan dan kepastian kehidupan. Nah, resiko kehidupan itu apa-apa aja? Terus, kepastian kehidupan itu apa? Gitu ya. Jadi, kita perlu tahu definisinya lebih jelas dulu. Baru kita bisa memutuskan ya, kita mau ngambil instrumen yang seperti apa. Nah, yang mana yang resiko kehidupan? Yang mana yang kebastian kehidupan ya? Oke, ini saya ambil contoh beberapa artis aja, tapi bukan tujuannya untuk apa. Karena kalau saya bicara misalnya kakek saya atau saya bicara om saya kan nggak kenal gitu ya. Nah, saya ambil contoh aja. Misalnya ada artis tertentu, dia sampai sakit. Nah, kalau sakit itu dia perlu berobat. Nah, itu kan butuh biaya. Nah, pada saat dia berobat, dia akan berhenti syuting, berhenti nyanyi atau segala macamnya. Nah, itu kan otomatis income-nya nggak ada ya. Nah, itu kan jadi kendala. Nah, itu namanya resiko kehidupan. Belum tentu semua orang akan mengalami resiko kehidupan. Bisa aja sih, semua hidup sampai tua meninggal tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi sakit. Itu namanya resiko. Jadi, resiko bisa terjadi, bisa nggak. Ya, sama lah kayak kita di pasar saham ya. Kita protect risk ya. Belum tentu sahamnya turun-turun terus gitu ya. Tapi tetap kita berwaspada ya. Nah, itu namanya kita mengelola resiko. Nah, yang terbaru ini yang artis yang mengalami kesakaan. Nah, itu juga resiko. Karena ini belum tentu terjadi pada semua orang gitu ya. Tapi itu ada resikonya. Setiap orang memiliki resiko itu. Tapi belum tentu terjadi. Sedangkan yang namanya kepastian kehidupan adalah ya kita semua orang pasti akan meninggal. Jadi, meninggal itu bukan resiko. Itu adalah kepastian. Semua orang pasti meninggal. Cuman waktunya aja cepat atau lambat gitu ya. Jadi, kita bedain. Yang namanya resiko belum tentu terjadi. Yang namanya kepastian pasti terjadi. Jadi, malam ini yang akan kita bahas adalah pertama, kita akan menghitung ya berapa nilai ekonomi. Jadi, nilai ekonomi kita masing-masing kita akan hitung nih. Teman-teman bisa hitung masing-masing. Nanti saya berikan cara yang simpelnya gitu ya. Kemudian, bagaimana kita menghitung penggantian pendapatan untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita. Nah, baru terakhir kita akan membahas mengenai jenis-jenis asuransi. Nah, apa hubungannya dengan investasi? Karena banyak sekali ya, kalau kita cerita tentang asuransi, ataupun mungkin ya teman-teman pernah didatangi sama agent-agent asuransi yang kurang berkompeten dan mereka nawarinya, oh, nabung aja segini, entah dapat segini, segini. Loh, ini asuransi atau investasi? Sehingga kan teman-teman jadi bingung ya. Makanya di sini kita mau jelasin. Antara asuransi sama investasi itu bedanya apa? Terus jangan dibanding-bandingkan. Ya, jadi kita nggak membandingkan asuransi sama investasi. Justru kita menyandingkan mereka. Jadi, asuransi sama investasi itu jangan dibanding-bandingkan. Jadi, misalnya mau beli asuransi, terus bandingin. Kalau letaknya di deposito atau letaknya di saham lebih tinggi lho. Loh, itu kan investasi. Nah, ini kan asuransi. Jadi, jangan dibandingkan. Tetapi justru mereka harus disandingkan. Jadi, ibarat suami dan istri itu mereka bersama. Mereka memiliki perbedaan, tapi mereka berjalan bersama, saling melindungi. Nah, itu dia. Asuransi dan investasi itu saling melindungi. Karena pada saat kita sehat, hidup, sehat dan produktif, kita bisa melakukan investasi itu. Tetapi, pada saat orang itu dia hidup, kondisinya dia tidak sehat dan dia tidak produktif, dia nggak bisa berinvestasi. Yang bisa melindungi dia apa? Asuransi. Jadi, kedua hal ini, ini saling mendukung. Begitu. Tujuan dari kita, orang kan sering dengar ya, teman-teman mungkin sering dengar ya, cash is king, cash is king ya. Apalagi kita sebagai trader ya, kita akan bilang, ya kalau mana tahu nanti dapat nih saham yang pas di posisi low risk. Nah, kalau nggak ada duit buat hakah sahamnya itu kan, berarti kan percuma dong, ini nggak bisa beli, cuma ngile-ngile doang gitu kan. Nah, jadi kita merasa penting ya, cash itu is king lah, pokoknya yang segala-galanya lah gitu ya. Nah, tapi kita perlu tahu juga ya, ada king itu dan ada queen gitu ya. Kalau cashnya itu king, queennya apa dong? Menurut teman-teman, queennya apa ini di sini? Kalau bisa berikan pendapatnya. Menurut teman-teman, queen itu apa dalam hal ini? Kalau cash itu king, berarti queennya apa dong gitu? Ada pendapat nggak, pokok? Saya nggak ada sih. Nggak ada pendapat ya. Yang saya tahu king kongnya siapa? Iya, gitu ya. Jadi, liquidity itu adalah queennya. Jadi, kenapa saya bilang likuiditas itu penting? Likuiditas itu, dia lebih tinggi dari cash. Karena kalau cash, orang itu menghasilkan cash, tapi pada saat orang itu nggak bisa menghasilkan, nah, dari mana datangnya likuiditasnya? Nah, itu dia butuh. Itu dari si queen ini. Nanti kita makanya, kita akan belajar bagaimana menciptakan likuiditas gitu ya. Jadi, kalau di dalam satu rumah, antara king sama queen, biasanya yang berkuasa itu king atau queen ya. Oh, kita udah nggak usah jawab ya. Itu udah tahu. Nggak usah jawab gitu, udah tahu ya gitu. Gitu. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan bicara mengenai posisi ML. Jadi, menciptakan likuiditas itu ada berbagai posisi yang kita bisa ambil ya. Sesuai dengan risk profile dari masing-masing kita. Ada yang orang mungkin cenderung lebih pengen yang lebih aman gitu ya. Nah, dia boleh ambil posisi di deposito atau obligasi. Nah, kalau yang lebih agresif, dia bisa ngambil di saham gitu ya. Nah, itu cara dia menciptakan likuiditas. Kemudian, mungkin ada juga orang yang lebih suka untuk berinvestasi ya. Jadi, likuiditas ini kita bisa berbagai cara ya. Salah satunya dengan kita berinvestasi, dia beli properti. Nah, itu juga bisa untuk menciptakan likuiditas. Karena kenapa? Kalau dia beli properti kan bisa disewakan. Nah, itu kan bisa menciptakan income ya. Arus kas bagi dia gitu ya. Atau beli ruko, tanah. Nah, itu bisa disewakan. Nah, itu kan bisa menciptakan likuiditas bagi dia. Yang berikutnya lagi, itu bisa juga dia berinvestasi di logam mulia ya. Beli emas, beli pera, segala macam gitu ya. Ataupun di komoditas ya. Komoditas ada banyak lah. Kita bisa tahu lah. Mungkin ada yang kayak CPO lah, minyak, batubara, segala macamnya gitu ya. Nah, kalau saran saya di dalam kita berinvestasi, kita investasilah satu tingkat di atas risk profile kita. Jadi, jangan menang-menang takut resiko semuanya letak di deposito itu juga nggak bagus untuk likuiditas kita. Karena kan kita tahu deposito kan hasilnya kecil sekali. Tapi kalau di komunitas kita, kita udah tahu lah. Kita orang yang main saham, semuanya mungkin pada agresif semua ini gitu ya. Bahkan mungkin crypto juga udah keluar masuk-keluar masuk di sana gitu ya. Nah, kemudian kalau namanya kita menciptakan likuiditas, kita perlu yang namanya Mr. P. Jadi, Mr. P itu apa? Mr. P di situ adalah proteksi. Jadi, pas kita menciptakan likuiditas, kita perlu yang namanya proteksi. Sama lah kalau kita kayak, kita mengambil posisi di sebuah saham kan kita perlu untuk memproteksi risk kita ya. Kita memanajemen resiko kita. Jadi, pada saat kita berinvestasi di dunia yang nyata juga, sama dengan kita beli saham gitu ya. Jadi, Mr. P itu ada dua jenis. Nah, jenis yang pertama adalah P yang normal. P yang normal itu kita menyiapkan dana darurat. Nah, itu termasuk dalam kita manajemen resiko. Jadi, bagian dari dana darurat itu sebenarnya adalah sudah kita udah ngambil bagian untuk menyiapkan resiko, proteksi resiko kita. Nah, dana darurat itu 3 sampai 6 bulan pengeluaran bulanan. Di mana ini diletakkan? Tadi saya udah sebutkan ya. Kita letakkan di tabungan. Kemudian, ada sebagian kita pegang cash di tangan. Kemudian, sebagian lagi kita boleh letakkan di reksadana pasar uang. Ataupun kita mau letakkan di sebagian di logam mulia juga boleh. Nah, itu kita kelola aja kan tergantung dari pengeluaran masing-masing orang ya. Kalau dia misalnya pengeluarannya gede kan nggak mungkin semuanya dia letak di tabungan juga gitu. Sebagian dia beliin reksadana, dia sebagian lagi dia beliin logam mulia. Karena itu kan lumayan gampang juga untuk dicairkan. Nah, kemudian ada lagi yang P abnormal ya. Jadi, bukan ukurannya teman-teman yang abnormal gitu ya. Tetapi maksudnya P-nya ini bisa meng-cover ya resiko yang sangat tinggi ya. Jadi, dalam hal ini adalah nilai ekonomi dari orang itu. Si penghasil income tersebut, nilai ekonominya yang dilindungi. Kemudian, penggantian dari pendapatannya. Jadi, selama dia tidak bisa menghasilkan, maka si P inilah yang menghasilkan untuk dia gitu ya. Jadi, menurut teman-teman, kalau biasanya kita disuruh pilih ya. Biasanya kalau saya ketemu calon klien gitu ya. Nanti kan kita tawarin, misalnya kita udah hitung-hitungin. Biasanya dia bilang, wah ini preminya mahal sekali ya. Udah lah, saya ambil yang paling kecil aja gitu ya. Pas belinya memang beli yang kecil. Tapi pas tiba-tiba udah terjadi resiko, terus ngerasain gitu lah. Baru dia bilang, aduh kecil sekali ya gitu ya. Nah, itu resiko. Resiko kalau kita mengambil Mr. P yang kecil gitu ya. Jadi, ibaratnya nggak puas gitu loh. Trimanya kok kecil, tapi pas bayarnya nggak mau bayar gede-gede. Nah, sebenarnya ya cocok lah ya. Kalau kita ambil yang kecil ya, bayarnya kecil. Ambil yang sedang ya, bayarnya sedang gitu. Ambil yang besar, bayarnya besar. Nah, dari gambar ini kita udah nampak ya teman-teman. Kalau mau melindungi satu keluarga, nggak mungkin pakai payung yang sekecil ini gitu ya. Jadi, kalau memang jumlah orangnya itu banyak di dalam keluarganya, maka keluarga itu membutuhkan payung yang lebih besar. Supaya, kalaupun terjadi hujan badai, satu keluarga ini aman, nggak kena basah gitu loh. Tapi kalau dia ngambil yang kecil, ya nggak cukup lah. Ini misalnya ada contoh anaknya tiga. Ya nggak cukup. Satu payung kecil ini kan nggak bisa melindungi, nanti basah semua. Nah, ibaratnya kalau terjadi resiko, si keluarga ini nggak terlindungi dengan menyeluruh. Nah, kita nggak kepengen hal itu terjadi dong. Maka kita hitung-hitung aja. Berapa sih angka yang idealnya gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu angka idealnya, tentunya kita akan mencari ya solusi. Ya, kita akan berusaha mencukupkan ya angka tersebut gitu. Nah, ini hitung-hitungannya ya. Jadi, ini adalah metode rule thumb up. Jadi, kayak metode hitungan jempol gitu lah. Ibaratnya kalau, contohnya begini. Kalau kita ditanya, kalau minum air itu untuk orang dewasa, berapa ya? Sehari gitu ya. Nah, jawabannya kan biasanya, kita udah langsung tahu ya. Ya, 8 gelas per hari gitu ya kan. Nah, itu kan ibaratnya ukuran umum gitu ya. Ini ukuran umum. Ibaratnya lagi, kalau kembali ke masing-masing orang, itu akan jadi berbeda. Kalau misalnya orang itu, dia adalah pekerja di luar ruangan, yang dia notabene di bawah sinar matahari, mungkin dia akan membutuhkan lebih dari 8 gelas per hari loh. Ya, gitu. Tapi kalau dia misalnya, orang itu badannya kecil, terus dia nggak banyak aktivitas, mungkin dia nggak perlu sampai 8 gelas. Nah, begitu. Jadi, rule time up ini adalah metode kita penghitungan secara umum aja. Jadi, ini nggak spesifik untuk dari kebutuhan orang itu ya. Jadi, kalau teman-teman mau yang spesifik sesuai ukuran dari kebutuhan teman-teman, itu nanti kita harus hitungnya memang perorangan. Benar-benar harus perorangan. Jadi, ibaratnya baju, kayak kita langsung tailor mat gitu, bukan beli jadi punya. Kalau beli jadi, kan dia ukurannya ya ukuran semua orang. Jadi, ada kemungkinan kalau kita beli baju yang jadi punya kan, oh mungkin di bagian lengannya ada agak besar dikit, gitu ya. Nggak benar-benar pas untuk ukuran tubuh kita. Bajunya Pak Thomas nggak bisa dipakai ke Pak Sandy ya? Iya, gitu. Mungkin nanti ada yang kebesaran gitu loh. Walaupun mungkin ukurannya agak-agak ngepas, misalnya ukurannya ukuran L. Tapi pas dipakai mungkin ada bagian tertentu yang kurang nyaman, gitu ya. Nah, itu kelemahan dari metode thumb up ini ya. Jadi, bagaimana cara hitungnya? Pengeluaran bulanan kita dikalikan 12 berarti adalah pengeluaran setahun, terus dikalikan 10. Jadi, kita ambil contoh lah ini. Misalnya ada si Mr. A ya, dia usia 40. Jadi, pengeluaran dia 100 juta misalnya, misalnya. Terus nilainya berarti berapa? 100 juta langsung kali 12, kali 10. Berarti si Mr. A ini, dia butuh uang pertanggungan adalah 12 M. Gitu. Ya, ini gambaran kasarnya. Kemudian, metode kedua itu namanya metode dana abadi. Dana abadi itu seperti apa? Jadi, ibaratnya kalau uang kita tanam, gitu ya. Terus kalau udah berbuah, dari satu pohon ini kan berbuah-buah berkali-kali terus menerus gitu. Nggak habis-habis. Nah, itulah. Itu ibaratnya dana abadi itu. Jadi, kalau misalnya kejadiannya di keluarga itu terjadi resiko, maka si keluarga ini ibaratnya dia punya income yang nggak habis-habis sepanjang hidupnya. Kok bisa begitu? Gimana caranya? Ya, pakai metode dana abadi kita menciptakan likuiditas itu. Caranya bagaimana? Pengeluaran bulanan dikali 12, kemudian kita bagi dengan suku bunga tahunan. Jadi, uang itu benar-benar kita letakkan di instrumen yang sangat-sangat aman, yang bisa memberikan income pasti. Jadi, itu adalah apa? Deposito. Benar-benar kita letakkan di deposito, ataupun kalau paling tingginya obligasi. Contohnya begini. Misalnya, orang yang sama, dia usia 40 itu. Jika pengeluaran bulan naik 100 juta, maka metode dana abadi itu uang yang dia harus persiapkan berapa? 100 juta, kita kali 12. Kemudian, kita anggap misalnya kalau suku bunga, kata-kala dia dana itu nanti kalau cair, diletakkan di deposito ataupun obligasi menghasilkan net 5%, maka kalau kita bagi dengan 5%, kita dapatkan angkanya itu 24M. Jadi, maksudnya begini. Apabila si Bapak A ini mengalami resiko dan dia tutup usia, maka akan keluar sejumlah dana sebesar 24M yang akan diterima si keluarganya itu dalam bentuk uang tunai. Jadi, uang ini digunakan keluarganya langsung didepositokan tuh. Nah, didepositokan. Kan bunganya 5%. Per bulan itu dia akan mendapatkan 100 juta keluarganya ini. So, umur hidup kan? Sepanjang kalau suku bunganya nggak turun. Tapi kalau misalnya kena tapering, suku bunga naik sih lumayan. Gitu ya. Tapi kalau suku bunga turun, ya mungkin ada kemungkinannya turun. Tapi ya lumayan lah daripada nggak ada. Sepanjang dia uang itu dia letakkan 24M nggak diapak-apain, itu dia udah menciptakan income pasti buat keluarganya. Ya. Nah, itu. Jadi, keluarganya udah nggak khawatir. Dengan 24M ini udah masalah untuk pengelolaan keluarga udah nggak pusing gitu ya. Oke. Ada 5 chat. Ini ada pertanyaan ya. Mau kita jawab dulu atau gimana? Ini including asuransi sakit atau hanya UP saja? Ini baru UP aja ya, Pak Sandy. Ya, baru bicara UP. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, itu kan kita baru bicara pengeluaran bulanan dari keluarga itu. Apakah ada tanggung jawab lain yang harus diselesaikan? Ya, jadi makanya saya bilang yang rule time up itu, itu nggak mencakup ke semua kebutuhan orang itu. Itu hanyalah perhitungan umumnya aja. Oh, minum ya 18 sehari. Nanti kita kan lihat lagi kebutuhannya. Oh, orang ini bagaimana secara kesehatannya, aktivitasnya, segala macamnya. Nah, itu kan akan membedakan ya. Oh, kamu harus minumnya sekian gelas. Misalnya 10 gelas atau 12 gelas gitu ya. Nah, kembali ke asuransi, sama juga. Selain pengeluaran bulanan, apakah dia ada tanggung jawab lain? Sebagai contoh, misalnya, kalau si pemilik, si kepala keluarga ini, dia memiliki katakanlah aset. Ya, aset. Misalnya dia punya aset. Nah, asetnya ini, setelah dia tiada, asetnya itu tentu perlu untuk diurus supaya berpindah tuannya. Karena tuannya udah nggak ada, berarti aset ini menjadi harta tanpa tuan. Nah, harta tanpa tuan ini perlu mencari tuan yang baru ya. Bener ya. Nah, tuan yang, untuk mencari tuan yang baru, ini nggak gratis, teman-teman. Nggak gratis ya. Bisa ditanyakan ke notaris juga gitu ya. Itu butuh biaya. Ya, biaya ini, kemarin saya ada bahas sekilas ya. Ada biaya BPHTB, biaya balik nama ya. Terus ada biaya notaris juga ya. Nah, itu kurang lebih mau 10%. Jadi, kalau misalnya dia punya aset property, misalnya ada sekian ratus M, ya kalikan aja 10% itu lumayan juga. Nah, itu perlu digunakan, menambah UP lagi. Berarti yang 24M tadi, misalnya, katakanlah dia mau menciptakan dana abadi, kan dia butuh 24M. Nah, untuk transfer property beda lagi nih, segini lagi gitu. Terus nanti dia misalnya ada apa lagi? Oh, ada mau mempersiapkan dana untuk rencana pendidikan anak, lain lagi uang pertanggungannya. Makanya, kalau yang namanya kita berbicara asuransi, sebenarnya apa tujuan kita beli asuransi itu? Tiap orang akan berbeda. Nggak bisa sama. Terus, apakah cukup hanya beli satu asuransi? Saya kembali tanya lagi. Apakah kebutuhannya cuma pengeluaran bulanan? Ya, enggak. Pasti ada kebutuhan lain lagi. Apakah hanya mempersiapkan untuk pengeluaran aja? Enggak. Ada mempersiapkan untuk dana pendidikan anak? Enggak. Ada mempersiapkan untuk dana hari tua? Enggak. Karena dana hari tua ini kenapa penting? Contohnya ya, kalau orang berumah tangga kan berdua gitu ya. Kalau tiba-tiba si pasangan hidupnya enggak ada, terus pasangan yang tertinggal itu, apakah dia tidak menikmati hari tua? Harusnya dia menikmati hari tua juga ya, walaupun pasangannya ada atau enggak ada ya kan. Nah, kalau misalnya si pasangan ini adalah yang tidak bekerja, bagaimana dia bisa menikmati hari tua kalau tiba-tiba si pasangan dia yang bekerja itu udah tidak ada? Nah, tentunya dipersiapkan gitu ya. Nah, itu namanya Rencana Dana Kesejahteraan Istri, biasanya begitu, RDKI. Jadi, banyak sekali sih pengennya, kebutuhannya apa-apa aja. Jadi, ada mau untuk pendidikan anak, untuk hari tua, untuk kesejahteraan istri. Kesejahteraan istri ini berarti ibaratnya adalah kalau misalnya si pasangannya udah check out duluan, si istrinya itu bagaimana. Nah, itu dia persiapkan gitu ya. Kemudian, ini rencana transfer property yang tadi saya sebutkan. Jadi, masih banyak lagi. Sesuai dengan apa yang dimiliki orang masing-masing. Nah, kalau mau ML, ML yang asing itu bagaimana ya? gitu ya. Nah, supaya teman-teman bisa ingat, kita harus pakai singkatan yang agak aneh-aneh. Karena kalau nggak pakai yang aneh-aneh, biasa nggak ingat. Gitu ya kan? Ya, ini kalau nggak ingat sih keterlaluan banget. Keterlaluan gitu ya kan? Nggak ingat gitu kan? Jadi, singkatan yang pertama adalah sex gitu ya. Sex itu apa? Nah, kita lihat dulu apa itu. Secure, Endurance, dan Extra Big. Gitu ya. Jadi, pada saat kita mau menciptakan likuiditas, pastikan kita likuiditas yang menciptakan itu membuat kita aman. Ya, secure, aman. Endurance, dan tahan lama. Ya, sesuatu yang tahan lama itu apa? Gitu ya. Nah, kemudian harus Extra Big. Tadi udah kasih contoh ya. Mau Mr. P-nya yang kecil, sedang, atau besar gitu kan? Udah tahu ya. Jadi, jangan yang nanggung-nanggung nanti kalau udah nanggung-nanggung dia biasanya nggak berasa gitu loh. Nah, mending yang besar. Kalau yang besar itu kan memuaskan. Ya kan? Nah, kalau biasanya udah besar, banyak orang yang bilang gini, ah nanti kalaupun terjadi apa-apa nanti istriku dapat uang pertanggungnya terus nanti dia kawin lagi. Justru itu yang salah, teman-teman. Bayangkan ya, kalau istrinya mendapatkan uang yang besar, dia akan terkenang-kenang terus dengan si sang suami itu. Tapi kalau dia mendapatkan yang kecil, karena dia nggak cukup uangnya, dia terpaksa mencari laki-laki lain untuk memenuhi kebutuhannya. Setuju apa? Setuju. Betul, betul banget. Ya kan? Justru harus kita siapkan yang besar, baru si istri ini terpuaskan, dia nggak mencari-cari yang lain lagi. Ya kan? Jadi, di sini ada istri-istri, langsung angkat tangan setuju. Ibu Ira udah ada yang chat tuh. Ibu Ira. Iya, udah ada yang chat gitu ya. Setuju. Suami beli asuransi banyak biar saya jadi jantar kaya. Langsung Ibu Ira setuju gitu ya. Oke. Kemudian ada SML. Nah, ini juga kan tangan ukuran baju. SML gitu. Atau mau ukuran Mr. P, terserah deh, biar gampang ingatnya gitu ya kan. S itu apa, M itu apa, dan L itu apa. Jadi, S itu surplus. Sesuatu yang kalau kita ciptakan likuiditas itu menjadi surplus. Surplus itu berarti memberikan nilai tambah. Pada saat, kalau kondisi normal, kita berpikir kalau kita tinggalkan aset, itu akan meninggalkan sesuatu yang surplus buat keluarga kita. Tetapi, ternyata banyak orang yang tidak tahu bahwa, contohnya aja ya, aset kita yang di bank, baik itu mau deposito, deposito, ataupun saham-saham yang kita beli, ataupun apalagi yang bentuk paper aset. Itu, begitu orang itu meninggal, semua aset itu akan di-freeze. Saham itu nggak bisa dicairkan pakai nama istri, nggak bisa dicairkan pakai nama anak. Saham itu, begitu orang itu meninggal, saham itu akan dicairkan masuk ke RDN-nya orang tersebut. Nah, RDN-nya itu sudah langsung di-freeze sama bank. Nah, bagaimana si anak dan istri dari orang itu mau mencairkan, mereka harus mengurus namanya surat keterangan waris. Nah, itu biasanya melalui proses yang di negara kita masih lumayan panjang prosesnya. Nggak bisa sampai enam bulan. Dan kita juga ada baca ya, mungkin teman-teman nggak tahu ada baca di internet ataupun di koran zaman-zaman dulu yang mana mungkin ada orang yang ngurus ke bank sampai berbulan-bulan nggak cair-cair uangnya. Sedangkan, katakanlah kalau mereka orang yang bisnis, kalau uang itu nggak ada, bisnisnya tuh nggak jalan. Nah, itu loh. Tagihan, misalnya ada tagihan hutang, hutang itu langsung jatuh tempo. Kalau pihutang, orang pura-pura nggak tahu ini orang udah meninggal. Dia, dia pura-pura bego aja kalau gue nggak ditagi, kan nggak tahu dia, gue hutang sama dia. Tapi kalau yang namanya hutang, begitu orang itu meninggal, itu langsung dicariin anak istrinya. Bener nggak, teman-teman? Iya kan? Langsung dicariin loh anak istrinya, hutang itu langsung jatuh tempo. Nah, itu kalau yang namanya asuransi, itu nggak melalui proses itu, teman-teman. Asuransi untuk proses claim, saya udah urus banyak untuk klien-klien, Itu sepanjang kita pada saat masuk, itu adalah kita masuk dengan benar. Nggak sampai satu bulan udah keluar. Satu M, mau berapa M pun itu tetap keluar sesuai waktunya. Bukan kalau satu M keluarnya lama, nggak, nggak. Jadi, prosesnya itu kalau memang kita udah masuknya adalah clear, keluarnya sangat clear. Satu bulan udah selesai. Kemudian mudah dibagi. Nah, mudah dibagi ini, seperti ini. Contoh, kita punya aset. kalau misalnya aset ini ada satu di daerah misalnya Sumarekon, ada satu di daerah mana. Kalau mau dibagi, si anak A mau yang mana, anak B mau yang mana, rebutan, itu susahkan baginya, ya kan. Nah, kalau dalam bentuk uang pertanggungan, itu kan gampang. Langsung angkanya berapa, langsung bagi aja. Mau anak berapa pun tinggal dibagi, gitu ya kan. Nah, itu. Oke. Dan liquid, ya pasti udah liquid lah kalau yang namanya aset, yang namanya uang pertanggungan, itu sangat liquid sekali. Gitu. Kalau yang namanya aset, kayak property kan perlu dibalik nama segala macam dulu. kemarin kita juga udah bahas ya di dalam grup bagaimana ada beberapa potensi masalah ya jika kita mau mewariskan aset dalam bentuk property. bahkan ada yang sampai ceritanya udah lempar-lemparan gak mau terima aset dalam bentuk property gitu ya. Walaupun dapat warisan property gitu loh. Karena ngapa? Gak bisa nebusnya gitu loh. Gak punya uang liquid untuk menebus property-nya itu. Karena biayanya itu. Ya. Nah. Apakah semua orang butuh yang namanya asuransi atau proteksi atau Mr. P itu? Gak. Gak semua orang butuh loh. Kenapa dia gak butuh? Kita cek saja. Kalau dia rela untuk mencairkan uangnya, ya. Misalnya dia mau jual rumah, jual mobil, segala macam ya. Nah. Silahkan. Gak usah punya asuransi. Gak apa-apa. Ya. Misalnya tiba-tiba ada keluarganya yang sakit, mengalami penyakit kritis atau segala macam. Nah. Dia rela untuk menjual aset-asetnya. Yaudah. Dia gak butuh asuransi, teman-teman. Gak butuh. Gitu. Ya. Yaudah. Tiba-tiba kalau dia orang itu sakit, tiba-tiba ada serangan jantung, jual aja sahamnya. Walaupun lagi merah-merah tuh jual gitu. Dia rela gitu ya. Yaudah. Gak apa-apa. Gak butuh asuransi dia. Gitu. Atau dia punya deposito, yaudah cairkan aja deposito. Gitu ya. Nah. Orang-orang yang seperti ini, kita boleh bilang, dia adalah orang yang punya banyak uang, teman-teman. Punya banyak uang? Yaudah. Gak apa-apa. Saya punya banyak uang. Saya rela kok uang saya untuk membayar segala jenis biaya ya. Nah. Itu orang punya uang. Tetapi, ada satu jenis orang lagi. Namanya orang bijak. Kalau orang punya uang, misalnya untuk tebus properti biayanya 1M, saya punya kok 1M nanti kalau ada apa-apa. Yaudah, uang 1M ini untuk tebus properti. Gak masalah sama saya. Itu orang yang punya uang. Tetapi kalau orang yang bijak, dia begini. Oh, ada properti dan butuh 1M untuk menebus. Saya ngambil aja kontrak uang pertanggungan yang mungkin harganya hanya sekitar 200 juta, 300 juta. dan itu pun sistemnya saya cicil-cicil aja mungkin selama 20 tahun. Nah, itu orang bijak. Kira-kira teman-teman mau jadi orang punya uang atau orang yang punya uang dan bijak. Silakan dipilih aja. Jadi, tinggal tentuin aja butuh apa enggak untuk si Mr. P ini. check list lagi nih. Atau ternyata teman-teman punya nih keluarga atau teman yang sangat memiliki jiwa sosial yang tinggi yang bersedia untuk memberikan pinjaman atau memberikan donasi jika terjadi musibah atau risiko tersebut. Nah, kalau punya orang-orang seperti itu enggak usah beli asuransi enggak apa-apa. gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Urus surat keterangan hak waris enggak lama sampai pencairan di bank selama surat-surat yang diminta bank bisa dipenuhi paling lama. Iya, tergantung ya. Karena saya ada nasabah saya. Saya enggak tahu sih mungkin kalau di Jakarta sekarang udah lebih tertik ya. Kalau kami di Pekan Baru kemarin saya ada ngurus nasabah saya untuk dia ngurus surat dari apa untuk kelura segala macam ya itu lebih dari dua bulan enggak keluar. Enggak keluar. Sedangkan dari kita asuransi satu bulannya udah selesai gitu. Jadi, pas saya masih mantau waktu itu dia masih bilang tabungan deposito punya suaminya yang di bank itu masih belum bisa disayarkan sama SDB-nya enggak bisa dibuka. walaupun itu SDB-nya itu dia mereka nama berdua. Tetap enggak bisa dibuka SDB-nya. Padahal di dalam SDB-nya kan ada surat-surat. Nah, itu yang jadi masalah. Surat-surat penting kita kita letakkan di SDB. Jadi, pas mengurus surat keterangan waris surat asli itu bisa aktelah segala macam itu di SDB enggak bisa buka. Jadi, si malakama. Nah, itu yang jadi masalah. Sedangkan kalau polis asuransi kan yaudah KTP kita ngurus surat keterangan meninggal dari kelurahan sudah bisa. Semua waris pasti kena pajak. Kalau waris di Indonesia kita masih enggak kena pajak. Waris di Indonesia itu kita beruntung masih belum kena pajak. Kalau kayak di Jepang atau Korea itu kena pajak kita udah pernah baca ya yang ahli waris dari perusahaan yang sangat gede waktu itu di Korea pajak warisnya itu bisa sampai 50 persen jadi lebih baik enggak menerima waris daripada menerima waris tapi terus bayarnya 50 persen pajaknya enggak sanggup bayar. Tapi kalau di Indonesia yang namanya waris itu enggak dikenai pajak cuman untuk properti kita bayar biaya untuk pengalihan namanya itu nah itu biayanya itu bukan pajak waris jadi di Indonesia kita belum ada pajak waris itu di atas yang Pak Sendy itu ada yang nanyain soal asuransi yang mana ini yang ini kalau asuransi kan biasa include investasi dimana dia bakal dipakai after kita tidak bayar lagi premi sebetulnya wes enggak ya kalau kita cuti premi dan bayar tiap bulan aja tanpa investasinya ini yang biasanya per bulan 6 juta kan bisa jadi cuman 600-700 setelah cuti soalnya banyak yang bilang bisa jadi ini tergantung dari masing-masing orang juga ya jadi kalau yang benarnya yang benarnya pada saat kita membeli asuransi unit link nanti kita bahas mungkin di bagian unit link ya jadi nanti aja langsung aja nanti aku bahas di bagian unit biar lebih jelas gitu ya oke aku lanjut dulu deh aku keep ya Pak Sandy ya nah udah langsung masuk kok ya jadi instrumen keuangan satu-satunya yang bisa memberikan seks dan SML itu adalah kontra uang pertanggungan ya di Indonesia kita belum ada yang lain tapi kalau di luar negeri teman-teman bisa dapatkan yang namanya trust ya di Singapura itu ada trust kita bisa pakai kalau di Indonesia satu-satunya instrumen keuangan yang bisa memenuhi dua kriteria tadi di atas itu itu cuma asuransi ya nah asuransi itu ada ada tiga yang kita akan pertimbangkan untuk kita ngambil ya yang pertama itu untuk hitungan sebagai pengganti uang nilai ekonomis itu kita mengambil yang namanya asuransi jiwa kemudian yang berikutnya lagi itu adalah asuransi penyakit kritis penyakit kritis ini bagaimana kalau jiwa kan udah jelas ya orang itu meninggal peluk keluarlah sejumlah uang pertanggungan ya nah kalau penyakit kritis kondisinya adalah orang ini masih hidup cuman dia dalam kondisi tidak sehat sehingga dia tidak produktif nah disinilah fungsi dari asuransi penyakit kritis dia menjadi pengganti income bagi si keluarga itu karena si orang yang biasa menghasilkan income itu sudah tidak bisa menghasilkan income tapi orang ini masih membutuhkan income ya nah disini kita butuh yang namanya asuransi penyakit kritis kalau rule time up untuk penyakit kritis ini adalah kita kalikan 5 kali dari income tahunannya ya jadi penyakit kritis ini cara hitung gampangnya 5 kali penghasilan tahunan kenapa begitu kalau misalnya orang ini mengalami penyakit kritis kita ambil contoh misalnya kanker nah dia akan butuh waktu untuk kemo pada saat dia kemo biasanya orang itu tidak dia tidak bisa bekerja kalaupun bisa bekerja atau berusaha tidak maksimal ya nah kita anggap dia butuh waktu 5 tahun untuk recovery sampai dia benar-benar sudah sembuh dan bisa bekerja atau berusaha yang dalam kondisi normal lagi nah itu butuh yang namanya asuransi penyakit kritis jadi antara jiwa kritis itu beda fungsinya jadi kritis ini lebih untuk penggantian income kemudian asuransi untuk rawat inap nah kalau untuk asuransi rawat inap tipsnya adalah tergantung dari gaya hidup kita masing-masing teman-teman kalau ada orang yang dia merasa cukup dengan BPJS yaudah nggak usah beli asuransi swasta BPJS itu adalah termasuk asuransi rawat inap jadi dia menggantikan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat seseorang itu di rawat inap jadi itu namanya asuransi rawat inap atau asuransi kesehatan kita sebutnya begitu ya jadi mau operasi kemo segala macamnya itu biasanya ditanggung di asuransi yang kesehatan ini nah kalau ada orang yang gaya hidupnya dia pengen sesuatu yang lebih nyaman ya dia ngambil yang kesuasta ya kesuasta pada dasarnya baik mau merek A merek B atau merek C kurang lebih hampir sama paling compare-comparnya ya beda-beda tipis lah gitu ya ibaratnya kalau kita bandingkan handphone misalnya antara Samsung sama iPhone ya kita tahu lah ada kelebihan ada kekurangan nggak ada yang satu merek itu pasti semuanya dia unggul nggak ada dan itu kan tergantung preferensi masing-masing lagi ya oh ada yang orangnya memang fanatiknya iPhone ada juga orang fanatiknya Samsung Android gitu ya nggak ada yang benar-salah sih lebih ke cocok atau nggak cocok di merek apa aja gitu ya jadi disini sih kalau saya nggak fanatik ke satu ini juga merek juga kalau memang merasa cocok di merek yang tertentu ya silahkan silahkan aja sepanjang kita ya sesuaikan dengan gaya hidup kita ya jadi ibaratnya kalau orang dia penghasilan misalnya 5 juta ya jangan ngambilnya ibaratnya makannya jangan di restoran bintang 5 terus ya habis juga gitu ya kan nah ibaratnya gitulah jadi kalau misalnya dia penghasilannya 100 juta dia mau tiap hari makan di bintang 5 ya nggak masalah juga ya kan nah itu bagi dia kebutuhan hidup aja bukan gaya hidup gitu nah itu jadi kalau mengenai kita ngambil asuransi kesehatan sesuaikan aja sama gaya hidup kita nyamannya kita dimana angka berapa yang kita bisa sisikan gitu ya kemudian jenis jenis produknya nah di jenis produk ini itu secara garis besar itu ada dua produk jadi ada unit link ada tradisional ya nah kalau unit link itu seperti tadi yang Pak Sandy katakan akan dikaitkan dengan investasi tapi teman-teman perlu garis bawah di sini dan teman-teman ingat investasi di dalam unit link tujuannya bukan untuk kita ngambil ya kalau kita mau berinvestasi kita benar-benar investasi di saham teman-teman investasi di obligasi itu namanya investasi tapi kalau udah beli produk asuransi terus memang ada investasinya investasi tersebut bukan untuk diambil investasi tersebut adalah untuk kita gunakan untuk membayar biaya yang selanjutnya kenapa begitu saya kasih gambaran sederhananya begini ya asuransi unit link itu diciptakan untuk supaya kita itu bayar preminya adalah premi yang fix teman-teman jadi ibaratnya ini ada ada grafik ya kalau yang namanya biaya itu akan naik seiring dengan usia teman-teman biaya itu akan naik nah harapan kita kita bayar premya fix ya jadi unit link itu pada saat kita beli misalnya premi 10 juta yaudah dia fix dari kita masuk sampai usia 99 itu biaya ini bayar terus loh teman-teman tapi dia akan meningkat nah di awal kita membayar ini jadi di awal kita membayar kita ada surplus di sini uang ini diinvestasikan teman-teman ini diinvestasikan tujuannya bukan untuk diambil jadi banyak orang banyak orang yang salah kaprah dia pikir oh ini ada uang lebih untuk aku ambil sebenarnya bukan justru uang itu akan digunakan ada sampai satu titik ya mungkin usia kita udah 60-70 pada saat itu ibaratnya orang kan udah tidak produktif ya nah mungkin banyak yang udah memilih untuk yaudah nggak mau bayar ya nah disinilah kelebihan itu ini bayar disini teman-teman itu fungsinya dari investasinya jadi kalau seperti yang tadi Pak Sandy tanyakan oh kalau begitu sampai di satu saat saya mau berhenti bayar premi-nya yang ini boleh nggak boleh-boleh aja ya tergantung lagi nanti dari produknya Pak apakah produknya itu memberikan fasilitas bagi kita untuk bisa membayar hanya untuk biayanya aja karena ada juga yang produk tertentu ya nggak bisa jadi kembalikan lagi lihat produknya ya jadi saya nggak bisa katakan juga nanti beda-beda perusahaan beda lagi kan ketentuan dari produknya gitu pada dasarnya secara teorinya harusnya bisa yaudah bayar biayanya aja ya kan biar nggak nggak gede dan kalau klien saya memang ada beberapa yang karena mereka udah memahami cara kerja ini setelah sekian tahun mereka cuma bayar biaya ininya aja yaudah saya bayar hanya sejumlah uang biayanya aja terus saya buka lagi satu lagi uang yang seharusnya saya bayar premi ini saya buka lagi UP jadi dia menambah UP karena kenapa perlu menambah UP karena nilai ekonomis kita meningkat terus misalnya tahun lalu penghasilannya mungkin 50 juta mungkin tahun ini jadi 60 juta 70 juta berarti kan meningkat nilai ekonomisnya kan naik berarti dia harus menambah UP nah gitu jadi kalau yang bagusnya itu memang perencana keuangannya itu mereview ya setahun sekali direview ada perubahan ini enggak perubahan pendapatan enggak kemudian ada perubahan dari keluarganya enggak misalnya nambah anaknya kalau nambah anak kan nambah UP karena pengeluaran bertambah jadinya nah kalau pengeluaran bertambah kan UP jadi gede nah gitu ya itu ininya kemudian balik lagi ke sini nah itu yang unit link ada pertanyaan mengenai unit link yang skema bayar 10 tahun Pak Sandy oke skema bayar 10 tahun aja sisanya bisa bisa mengurangi dari unit link sebetulnya cukup enggak di sini saya enggak bisa bilang katakan cukup atau enggak cukup karena unit link uangnya itu kita sama-sama tahu itu dikelola sama fund manager fund manager kan beli ke saham harga saham kan kita udah tahu enggak bisa juga diprediksi nah contohnya lah ya selama udah 10 tahun terakhir ini dari 5 tahun terakhir saya lihat kecenderungan kenaikan harga unit di fund nya rata-rata perusahaan asuransi itu cenderung sangat kecil teman-teman dan hal itu juga yang men-trigger saya untuk belajar saham sendiri supaya saya bisa menghasilkan profit yang lebih gede karena selama ini profit saya adalah yaudah saya beli unit link untuk berinvestasi karena ada produk unit link yang memang khusus untuk investasi jadi up-nya kecil sekali sehingga biayanya kan kecil terus saya bisa top up-top up di sana nah kalau top up itu bisa untuk investasi tapi setelah saya perhatikan return-nya sangat kecil saya berpikir yaudahlah mungkin sudah saatnya saya untuk belajar sendiri terus saya bisa menghasilkan profit yang lebih besar di di pasar saham gitu makanya saya belajar saham gitu jadi kalau bilang cukup tidak cukup kita tidak pernah bisa pastikan tetap kita akan lihat dari return tahunannya bagus atau enggak gitu karena kan dari fund yang dipilih sudah tahu lah fundnya rata-rata ya kita sudah tahu perbankan yang big caps gitu ya angkanya kan teman-teman sudah tahu lah yang menggerakkan IHSG kan paling pas windress aja dia bergeraknya agak-agak tinggi kalau yang di hari-hari biasa kan enggak gitu terus kalau ditarik year-over year setahun-dua tahun ini ini kan enggak terlalu bagus speed caps itu cenderung stagnan lah kalau menurut saya ya kecuali mungkin kalau ngambil reksadana yang agak agresif yang kayak dikelola sama jarvis atau apa itu yang kemarin kita ada mention di group yang gede-gede itu ya nah itu oke ada pertanyaan lagi enggak belum ada bu oke ya oh sorry nah tradisional kemudian ada mungkin ada yang bingung ya sebaiknya saya ngambil yang unit link atau ngambil yang tradisional nah tradisional ini ada tiga teman-teman jadi ada tiga fungsinya beda-beda kalau term term ini sesuai dengan namanya ya berarti sesuatu yang sifatnya hangus-hangus term satu kondisi satu waktu aja jadi term ini biasanya dia merupakan kontrak dalam jangka tertentu ada yang 5 tahun 10 tahun 20 tahun tergantung dari produknya lagi ya nah kalau term term ini murah banget murah banget jadi tadi Bu Ira ada sempat mention yaudah beliin term live yang murah-murah itu bener itu bener murah tapi term ini juga ada kelemahannya karena dia bukan sifatnya seumur hidup jadi misalnya kalau kontraknya udah selesai terus mau perpanjang lagi kan tinjau ulang lagi ya tinjau ulang lagi kalau kondisi kesehatan dari orang itu sudah tidak memenuhi syarat maka orang itu akan ditolak untuk masuk asuransi asuransi kita bukan beli pakai uang teman-teman belinya pakai kesehatan bayarnya pakai uang ya belinya pakai kesehatan loh kalau gak sehat mau punya uang sekian M mau bayar premi pun gak diterima sama perusahaan asuransi nah itu nah kelemahan dari term disitu cuman term ini kelebihannya cocok untuk anak muda kenapa? murah murah banget jadi kalau saran saya kita diversifikasi juga ada sebagian kita beli term supaya untuk jangka pendek kita bisa meng-cover up yang lumayan tinggi karena kalau tiba-tiba disuruh beli up 24M semua dalam bentuk yang unit link ataupun whole life kan lumayan juga premnya gede gitu ya nah sebagian di dikonversi dari term dulu jadi cicil-cicil ya kemudian kalau whole life whole life itu udah dari namanya udah tau ya whole life jadi untuk seumur hidup biasanya ini langsung dia kontraknya udah sampai 99 nih ya tapi dia pastinya lebih mahal daripada yang term gitu ya ya itu whole life nah whole life ini biasanya untuk pertanggungan jiwa aja kalau endowment bagaimana endowment ini adalah asuransi yang memberikan pendapatan ya asuransi tradisional tapi dia memberikan jaminan pendapatan jadi ada nanti lihat dari produk masing-masing ya tapi secara umum begini misalnya kalau orang itu ngambil endowment nanti dia ada fiturnya ya sekian tahun dapat terima segini-segini pasti fix nih terima nah ini cocok untuk apa endowment ini kita cocok untuk diversifikasi untuk kalau kita merencanakan dana hari tua karena ngapa dan kalau nanti untuk hari tua nanti mungkin kita bahas satu sesi lagi ya karena nanti kita hitungannya ribet lagi jadi secara umum endowment ini cocok untuk kita merencanakan dana hari tua atau merencanakan dana pendidikan anak nah karena dia menjanjikan ya pasti terima segini-segini itu udah pasti angkanya udah fix jadi mau pasal saham hancur mau deposito turun nggak peduli perusahaan itu udah langsung fix jamin segini loh saya berikan nah itu cocok untuk apa untuk seperti dana seperti itu tapi nggak 100% juga kita letakkan di sana ya oke ada pertanyaan lagi teman-teman dari Pak Rory Pak Rory ya dengan bisa trading sendiri dan profit konsisten apa sebaiknya masih masih memerlukan asuransi unit link hanya berjaga untuk kondisi yang tidak diinginkan jika ia porsinya lebih kekesehatan betul ya bener sekali ya Pak Rory ya jadi unit link ini di kesehatan itu penting rata-rata ya yang namanya kesehatan lebih banyak diletakkan di unit link karena kalau kita letakkan dia yang hulai nggak ada kesehatan nggak ada yang hulai jadi teman-teman bisa cari di pasaran itu nggak ada yang ada itu dalam bentuk term dan unit link nah kalau dalam bentuk term tadi saya udah jelaskan ya ada kemungkinan kalau kesehatannya udah memburuk dia mau perpanjang kontrak udah nggak diterima jadi kalau mau aman kita ngambil unit link dia kan langsung kontrak sampai misalnya 80 sampai 100 gitu ya jadi kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba udah claim misalnya udah claim katakanlah udah claim kena kanker nah kanker itu kan bukan sehari dua hari selesai gitu ya bisa aja udah nanti dia harus chemo setiap bulan gitu ya terus operasi segala macam nah bisa sampai ya berlanjut gitu lah kalau misalnya udah kejadian itu kalau misalnya orang ini ngambil term otomatis dia nggak bisa nggak bisa perpanjang lagi lumayan juga kan biaya yang dikeluarkan gitu nah itu loh jadi unit link ini cocok untuk yang kesehatan ataupun untuk yang kita ngambil uang pertanggungan karena uang pertanggungan untuk yang jangka panjang misalnya ya contohnya untuk kita mau transfer aset punya itu ya karena kan transfer aset kan berarti jangka panjang ya aset kita itu pastinya nggak mungkin kita habiskan untuk seumur hidup kita aja pasti ada sebagian yang pengen diwariskan kepada keluarga nah itu kan berarti adalah jangka panjang nah kalau udah jelas jangka panjang kita nggak mungkin ngambil term lagi kita minimal ngambil full life ataupun ngambil yang unit link gitu oke oke teman-teman untuk sharing produknya saya nggak terlalu mendalam karena ngapa nanti kalau terlalu mendalam nanti pusing juga ya kan lebih enaknya langsung bahas sesuai kebutuhan kita masing-masing sih gitu ya oke teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan kalau misalnya mau buka mic mungkin ngetiknya agak susah ya kalau pakai handphone kalau macam teman-teman bisa open mic mungkin bisa langsung tanya itu langsung open mic aja langsung tanya ya ya mengenai produk mungkin ada yang masih perlu ditanyakan ya betul nah ini kan yang tadi yang Bu Ira itu kan udah ya itu udah terjawab ya yang soal term life asuransi juga pasti ada tadi kan ada empat macam ya sebenarnya garis besarnya cuma ada dua unitnya sama tradisional nah gitu aja Bu bisa di unmute Bu tadi oh ya nah oke jadi oke teman-teman jadi ini ini ya topik kita hari ini adalah mengenai bagaimana kita melakukan proteksi yang tadi ya roadmap tadi ya ini adalah bagian keduanya ya kalau teman-teman bagian pertamanya kita masih memenuhi cash flow kita masih mencari apa dana daruratnya 3 sampai 6 bulan kemudian satu lagi apa yang di step pertama itu ini pengelolaan hutang oh pengelolaan hutang ya siapa tau di pertama hutangnya bisa lunas segala macam yang lebih enak ya nah ini yang kita bicara adalah step kedua kita bagaimana kita financial untuk proteksi financialnya ya atau financial proteksinya financial security oh financial security nah ini yang kita bahas di topik kedua ini apa sih pentingnya asuransi itu kenapa kita butuh Mr. P ini ya Mr. P itu ya ini kalau enggak kalau gak hafal sih ketelaluan maka kurang gitu ya gampang hafal gitu iya makanya jadi kenapa kita butuh proteksi itu ya karena memang ada sesuatu yang sifatnya pasti ada sesuatu yang mungkin sifatnya adalah risiko kan jadi itu kedua hal itu pasti akan kita terima sama kayak trading lah ya yang pasti itu rugi kalau teman-teman enggak bisa mengelola risiko ya pasti ujung-ujungnya rugi kan nah kalau di dalam kehidupan yang pasti itu adalah kematian ya ya kita meninggal udah pasti nah risiko sakit segala macam itu mungkin saja terjadi risiko mengenai kecelakaan mungkin saja terjadi kan tapi itu juga di dalamnya itu ada unsur manusianya mungkin kalau misalnya makannya keterlaluan ya junk food tiap hari ya mungkin saja itu ujung-ujungnya risiko yang kita cari sendiri risiko yang kita cari sendiri kan nah kayak kemarin ibaratnya beli saham gorengan cari resiko sendiri udah tau perusahaan yang gak sehat namanya juga gorengan udah tau udah tau disitu kalau gorengnya itu udah gak sehat tapi masih dimasukin juga paham zombie dibeli tapi itu ambil resiko sendiri udah tau zombie masih jadi hajar mentang-mentang udah gak ada bottomnya lagi gitu ya itu kan noris banget gitu kan udah tau sangat noris pikirnya ya oke buat temen-temen masih ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan ke bu Vina mengenai ini yang proteksi security ini ya kalau nanti mungkin yang sifatnya personal temen-temen juga bisa langsung tanyakan secara personal ya nanti di apa namanya ada whatsappnya ada IG-nya juga ada kan itu Vina Anggreni whatsappnya mungkin bisa sekalian disebutin bu oh ya whatsappnya di 0812 ya 6831 saya langsung share di apa ya di chat ya mungkin udah sebelumnya udah pernah beli produk asuransi terus akhirnya biasanya nih ya banyak yang beli produk asuransi gak ngerti gitu kan ya asal beli aja nah sekarang jadi bingung kan sebenarnya saya asuransi yang udah saya punya itu udah cukup belum ya nah itu boleh konsultasi sih setidaknya setidaknya yang tadi ya kayak apa ya roll thumb up sama yang lagi adalah yang metode dana abadi ya ya maksudnya dari situ kan kita bisa nilai karena kita butuh mengejar itu itu yang tadi yang dibilang kan sifat dari kepastian itu adalah meninggal kan sifat dari hidup itu pasti meninggal kan nah kita gak mau kalau misalnya kita gak ada ini kan kayak yang di apa di dua minggu yang lalu telur emasnya atau angsanya yang kita kita selamatkan yang dilindungi yang dilindungi kan jangan jangan akhirnya ngeliatnya adalah ya telur ini kan emas telur emas tapi yang menghasilkan itu tidak kita proteksi itu kan menjadi lebih penting kan kita mau meletakkan ini loh ya step atau rule apa roadmap kita menuju kepada financial freedom itu itu secara benar jadi gak gak asal yang penting gue ada ini yang penting gue ada ini tapi begitu udah kejadian lah kalau cuman segini gimana kita apa paling apa yang kalau saya bilang kalau UP kekecilan itu seringkali itu cuman untuk ya biaya buat ngubur segala macam itu udah habis nah sisanya hidup ini bagaimana nih ya kan itu poin yang paling penting kan kalau enggak apa yang kita bekerja ya itu dia ngambil Mr. P nya yang kecil itu gak kuas eh udah habis segitu aja gitu betul kalau misalnya buat kita sendiri ya mungkin kalau misalnya kayak millennial belum ada tanggungan segala macam ya segitu mungkin cukup ya tapi kalau misalnya udah ada tanggungan nah tanggungan ini kan masih butuh belum mandiri segala macam ya otomatis mereka kan butuh butuh biaya untuk melangsungkan hidupnya sampai mandiri kan nah itu itu bagaimana kita mesti mikirin sampai ke situ sebenarnya dan yang mungkin yang sering saya mention juga di kelas ya apa yang kita dapatkan hari ini contoh misalnya beli rumah hari ini itu jauh lebih murah dibandingkan dengan anak-anak kita beli rumah nanti ya kayak millennial sekarang lah ya beli rumah millennial sekarang mungkin udah udah jauh lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan waktu orang tua kita membeli rumah kebayangnya maksudnya mereka juga pasti akan ada ke depannya nah kalau misalnya si induknya si telur yang ber apa ya telur lagi angsa yang bertelur emas ini gak ada nah bagaimana gimana kehidupan mereka selanjutnya itu mungkin ya teman-teman juga bisa consider untuk dipikirkan ya jadi kita gak cuman mentok di oke hari ini bagaimana hari inilah gitu ya besok urusan besok nah kalau kita trading kan gak bisa begitu bener ya kalau teman-teman menjadi trader kita sudah mikir nih oke ini kita evaluasi oh ini oke masih sesuai plan berarti kita ikut ya plannya kalau itu kan gampang ya itu cuman ada chat yang bisa kita ikuti nah kalau di kehidupan gimana kita ikutinya besok oh apa kita gak pernah tahu loh ya tiba-tiba sopir kita IG live di situ ya kan nah itu kan itu kan sesuatu yang kita gak pernah bisa nyangka loh ya padahal mungkin sopir kita sudah adalah orang yang sangat berhati-hati dan sebagainya tapi bisa teledor bisa aja kejadian seperti itu terjadi kita gak pernah tahu kan nah itulah kehidupan ya makanya kenapa dibutuhkan Mr. P ini ya kurang lebih gitu ya benar gak bu iya nah ini ada Pak Sandi komen nih udah tahu sih belum cukup tapi kalau di Nike gak mampu ini kayak sebenarnya kayak kita ibaratnya gini kok udah tahu ya itu rugi tapi gak rela untuk di cut loss eh di stock loss nah itu kayak itu sebenarnya menurut saya ya nah intinya kembali ke budgeting lagi ya jadi kalau di budgeting kita akan ada porsi-porsi dari pendapatan kita yang udah kita postkan masuk ke postnya masing-masing jadi contohnya kayak misalnya untuk bayar hutang itu kan postnya 35% kemudian kalau untuk asuransi itu minimal kita udah postkan itu 10% terus untuk berinvestasi financial freedom misalnya untuk dana pendidikan anak ataupun untuk dana hari tua itu minimal 10% baru sisanya itu kita gunakan untuk biaya hidup kita dan biaya gaya hidup jadi kalau kita memang udah menggunakan sistem budgeting menurut saya harusnya udah cukup gitu gak mungkin gak cukup ya apalagi kalau misalnya udah gak punya hutang kalau gak punya hutang berarti porsi dari yang 35% dari hutang itu kita bisa gunakan untuk meningkatkan di bagian investasi dan di bagian asuransi ya sebenarnya kalau ngomong lagi ya bukan gak mampu sih kadang-kadang gaya hidup kita yang membuat gaya hidup kita yang membuat apa ya lonjakan pada pengeluaran kita ada ada urusan soal siapa sih yang gak mau makan di bintang 5 ya kan kayaknya pengen gitu kan akhirnya gaya hidup itu yang oh ini kok pengeluarannya tiba-tiba bengkak terus tuh kok di akhir bulan ini bukan bukannya cukup tapi malah nombok kadang-kadang seperti itu ya nah itu kalau misalnya teman-teman bisa turunin sedikit gaya hidupnya gaya hidupnya turunin sedikit nah nah ini yang kita berhasil hemat ini kita bisa alihkan ke sesuatu yang ya mungkin kalau kita lihat itu adalah penting ya teman-teman kejar ya sama kayak mungkin kayak trading juga lah ya bu ya ya kalau misalnya teman-teman melihat ya bahwa apa namanya kayak apa namanya ada ada kemampuan untuk mengendalikan risiko itu penting kita harus apa namanya kejar itu kan nah atau misalnya oke saya belum mampu untuk mengendalikan emosi saya berarti apa yang harus saya lakukan untuk hal itu ya kan apa yang harus saya lakukan otomatis pasti akan kejar kenapa karena kita lihat bahwa oh tujuan kita adalah profit konsisten dalam trading betul ya nah begitu tujuan kita udah dapat nih di tangan nih seperti itu pasti akan ada usaha usaha kita menuju ke sana mungkin kurang lebih seperti itu jadi bukan tidak mampu tapi kita bisa secara gradual tapi ada komitmen menuju ke sana untuk setidaknya memenuhi apa apa ya kita bilang ya komponen terkecilnya lah minimal 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 ya sudah ada di situ saya tidak katakan bahwa kita nggak boleh menimati hidup kita nggak boleh bergaya hidup tetapi adalah kita berdaya dulu baru bisa bergaya berdaya dulu baru bisa bergaya jangan bergaya terus tak berdaya tak berdaya pada saat lihat tagihan kartu kreditnya gitu kan tak berdaya langsung terus akhirnya habis itu bayar minimal sekarang bayar minimal tinggal 10% loh dulu kan naikin 20% kan nanti wah 10% doang ya nanti sebagian masukin ke trading dulu nah itu yang lebih salah lagi ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Sandy 10% asuransi untuk kita doang atau untuk family kalau asuransi sebenarnya kita lebih fokus kalau saya itu kita adalah sebagai si angsahnya itu asuransikan dulu ya nah kalau yang namanya asuransi kesehatan itu nggak masuk ke sana asuransi kesehatan tadi saya udah bilang itu lebih ke gaya hidup asuransi kesehatan jadi yang besar itu memang di asuransi kesehatan justru sebenarnya kalau kita porsi 10% itu kita untuk beli UP aja sebenarnya harusnya cukup apalagi kalau misalnya nggak punya hutang mungkin porsinya bisa sampai 20% ya nah itu kan UP untuk untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya malahan udah tercover nah ini ini kayak saya nih pengalaman saya maksudnya kalau misalnya di UP ya di UP saya cicil sih sebenarnya saya beliin itu apa namanya whole life ya whole life saya beliin whole life kenapa ya sifatnya pasti kan jadi misalnya oke saya punya kira-kira 5 tahun ke depan kontrak saya selalu 5 tahun kenapa? karena saya ngeliat oh saya punya kemampuan lah 5 tahun ke depan saya bisa penuhin karena whole life itu kan lu nggak bayar lu punya denda kan ya kan makanya kan saya ambil 5 tahun jadi 5 tahun ini oke saya punya nih nah 5 tahun ini saya habisin dulu nanti mungkin kalau misalnya di tengah jalan di periode 5 tahun saya bisa nambah saya punya kelebihan income ya nah disitu saya nambah lagi nah cuman saya ambilnya whole life ya kenapa saya ambil whole life karena ya saya bisa melakukan investasi sendiri jadi ngapain apa saya saya join ke situ lagi ya tetapi saya mau katakan sekali juga begini ya maksudnya dalam perencanaan keuangan kita nggak bisa taruh semua dalam satu keranjang kan jadi ada investasi yang di tempat lain juga yang harusnya lebih aman untuk meng cover seandainya ya kayak dana darurat persifikasi lah ya judulnya begitu ya jadi karena kalau whole life kita pada saat kita seperti tadi Kogudi bilang kita nggak bayar langsung kena denda kalau unit link kita bisa cuti oh mungkin dalam sekian tahun ini kondisi nggak terlalu bagus bisnisnya dia nggak sanggup bayar dia cuti aja nggak kena denda nggak ngapa-ngapain sepanjang uang yang sebelumnya dia udah bayar itu cukup untuk bayar asuransinya kan asuransinya aman jadi memang ada plus minus sih kalau mengenai asuransi apakah harus unit link atau tradisional kalau menurut saya lebih baik kita diversifikasi aja karena kita nggak pernah tahu sih resiko baik itu resiko kesehatan ataupun resiko di dalam keuangan ya baik orang itu bekerja berbisnis ataupun berusaha kan tetap ada resiko juga oke jadi teman-teman ini Pak Cindy salah dong saya fokus kesehatan ya nggak salah juga cuman memang maksudnya kesehatan itu teman-teman perlu garis bawahi bahwa itu lebih ke gaya hidup sih mungkin kalau dia merasa nyamannya yaudah kalau saya di Roina itu ambilnya yang kamarnya VIP yaudah silahkan aja tentu ada biaya menyerpai ya ngambil VIP dengan ngambil kelasnya BPJS kan pasti beda gitu biaya itu namanya ada kalanya saya mungkin gini ya untuk masalah yang kesehatan ini ya Bu ini kan tadi kan dibilang itu adalah gaya hidup ya ini ada satu pemikiran dari saya nih kalau misalnya biaya untuk rumah sakit kan kita tidak selamanya tidur di rumah sakit kan maksudnya dalam satu tahun itu paling berapa hari sih you ada di di tempat tidurnya rumah sakit jarang-jarang kan kita cek in di rumah sakit kan apalagi kalau gaya hidup teman-teman olahraga ya minimal maksudnya menjalankan pola hidup yang sehat ya kita gak ngomong kemungkinan kayak Pak Sendi kan sering junk food ya Bandung kan banyak beli subway dia kan dia kayaknya lagi ngantri subway sampai dengarin kita maksud saya gini artinya kalau berarti kita sendiri bisa menyediakan biaya untuk asuransi menyediakan biaya untuk kesehatan sendiri bisa kita lakukan seperti itu kita mau mengelola sendiri ya iya kan kita mengelola sendiri jadi kita bikin asuransi kesehatan kita sendiri ya maksudnya memang udah ada fund yang kita kelola di situ ya misalnya misalnya contoh kita lihat compounding aja kita ngomong satu bulan misalnya saya cicil 100 ribu di reksadana atau di sebuah instrumen yang bisa ngasih saya 20% per tahun karena saya udah pernah ngitung nih kalau misalnya dia 100 ribu setiap bulan saya cicil berarti setahunnya 1.200.000 kalau cicil sampai 30 tahun itu kurang lebih ada sekitar 1.3M karena saya udah pernah ngitung jadi agak hafal kan ada compoundingnya di situ kan dalam 30 tahun ke depan berarti kan misalnya umur saya ya sekian udah-udah-udah menjelang umur tua yang mungkin akan langganan bolak-balik check-in ke rumah sakit itu dengan 1.3M yang saya hasilkan itu kita gak bilang pasti akan mampu untuk untuk itu ya untuk bikin apa meng-cover sakitnya kita ya tapi seenggak-enggaknya kita bisa melakukan seperti itu ini ngomong 100.000 loh ya kalau ngomong 200.000 kan pasti jauh lebih gede lagi itu setiap bulan kita cicil begitu mungkin gak bu oke sekarang saya tanya lagi kalau misalnya kita lihat saham dari rumah sakit menurut kok kecenderungan harga sahamnya itu gimana prospeknya ke depan naik terus ya kan ada gak itu itu NPMnya tinggi banget ya itu ada gak saham rumah sakit eh ada gak kamar rumah sakit yang kayak kamar hotel mengalami diskon gak ada kok ya betul di covid-covid ini gak ada loh kok gak ada walaupun covid kalau hotel covid dia diskon tapi kalau kamar rumah sakit gak ada gak ada diskonnya kemarin ini barusan nasabah saya dia operasi ngangkat batu empedu di Omni Omni Alsud itu kena hampir 200 juta kok dia cuma rawat inap 2 3 hari kayaknya di dalam itu terus kena 200 juta jadi kebayang kan kalau kita baru nabung 1 juta 2 juta gitu kan tiba-tiba harus ngeluarin 200 juta terus dari mana kekurangannya itu kita gak pernah tahu dia baru ikut asuransi di saya itu kalau gak salah 2-3 tahun dan dia itu orangnya suka bersepeda suka bersepeda tapi tetap juga gitu loh karena habis bersepeda kan biasanya makan-makan kok oh iya nah itu itu jadi kalau orang yang beroroh-oroh orangnya belum tentu sehat loh ya kongkok-kongkoknya itu loh gitu iya belum itu mampir ke Kopitiam ya itu iya mampir ke Kopitiam kan sama grup-grup gitu ya kan ngumpulin batu batunya mahal ngeluarin batu kalau bisa dijual lumayan kan batu emas gitu betul oke berarti cara saya ini ini jangan ditiru ya gitu ya sebaiknya memang kalau ada proteksi kalau bisa dibayarin orang kenapa harus dibayar sendiri lah ya betul ya dengan mengisikan uang kecil kita memproteksi uang besar kita kata-kata itu benar oke oke teman-teman masih ada pertanyaan lagi ini kita gak membahas Mika ya nanti kita bahas heal aja kalau gak same kalau sakitnya jantung gak cukup 100 ribu betul iya betul tapi tergantung kita ngumpulinnya untuk beli ginjalnya berapa lama oke kalau misalnya tidak ada lagi ya apa Bu Fina ada buat nutup pertemuan kita kali ini kira-kira ada pesen buat penutupnya ya kata penutupnya ya nah kata penutupnya saya kasih kata-katanya ini begini bisa jadi teman-teman merasa nyaman dengan kondisi saat ini namun nyaman itu belum tentu aman ya pastikan aman dengan pengaman teman-teman ya ini pengamannya sutra atau apa itu bukan masalah gitu ya pastikan dengan pengaman ya dengan pengaman yang baik gitu ya ya jangan bocor ya oke buat teman-teman ini topik kita hari ini semoga cukup bermanfaat ya thank you Bu Fina udah menyediakan waktunya kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya Bu ya iya semoga 2 minggu lagi topiknya berbeda lagi ya mungkin ada mau hari tua atau kita mau estate planning boleh juga ya kemarin sih kalau dari yang hasil pooling kita yang pertama kan asuransi investasi yang kedua hari tua sih baru yang ketiga itu Elvi dan Hermes itu untuk estate planning iya itu ngomong-ngomong Elvi sama Hermes itu apa sih? Elvi itu liquidity dan value jadi kita meninggalkan likuiditas dan value ya jadi kita gak hanya ninggalin dalam bentuk uang ya justru value itu juga penting ya ya value itu kayak kita bilang harimau meninggalkan gading itu ya iya jadi bagaimana kita meninggalkan value yang kita miliki itu kepada keluarga kita anak-anak kita oke oke ya cukup menarik kita tunggu ya 2 minggu lagi teman-teman ya oke jadi ini kayak malam minggu bersama Bu Vina ya malam minggu bersama Bu Vina ya oke jadi teman-teman saya berharap ya acara ini bisa setidaknya menambah lah ya pengetahuan kita habis itu menambah sesuatu di di apa namanya di dalam kehidupan kita ini loh ya kita kita mau mencoba untuk step by step membenahi apa yang sedang kita lakukan saat ini sehingga ya pada hari tua kita ya kalau itu hari tua kita minimal kita bisa menikmati hari tua itu dengan beban yang sesedikit mungkin ya kayak misalnya di film-film persilatan saya suka banget ya mereka udah mengundurkan diri dari persilatan mereka pergi bercocok sampai udah gak ada beban sama sekali bener ya nah itu itu mungkin yang akan kita tuju ke sana juga ya jadi bagaimana kita oh ya mungkin kalau yang teman-teman yang saya gak tau mulai dari mana pokoknya udah berantakan mulai dari sini kayak dulu saya juga gitu pokoknya hajar dulu disini oke saya punya usaha oh ini lagi tingginya oke pokoknya hajar-hajar ini terus ada teman yang ngajak ini oke ikut nah akhirnya berantakan nah disini kita tujuannya adalah mencoba untuk menyusun kembali nih step by step mungkin buat teman-teman yang masih di gen X ya generasi X ya belki kan dibawa dibawa milenial terus habis itu milenial ya dan mungkin teman-teman yang masih di 16 17 karena kalau ini di share di youtube tuh kita punya penonton di di situ juga bu di umur ada juga ya yang generasi Y itu mungkin generasi Y ya nah itu 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 berarti mereka yang baru mulai step di dunia-dunia ini ya dunia yang kejam ini kan ya kan nah jadi saya berharap adalah ya teman-teman ya bisa lah kita mulai nyusun ya setidaknya ya kalau teman-teman ya ada di 16 17 ya sangat puji Tuhan ya kalau 16 17 berarti udah di generasi alpha sekarang kok udah udah generasi handphone-handphonean ya ya handphone-handphone udah gak bisa lepas dari situ oke ya teman-teman ya kita berharap insight ini bisa cukup membantu buat teman-teman ya dan kita ketemu lagi di dua minggu lagi ya bu thank you bu untuk waktunya ya thank you juga buat teman-teman bye-bye semua ya bye-bye happy weekend ya semua selamat menikmati ya 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 selamat menikmati ya